Saudara, setelah data Bank Indonesia, Badan, Siber, dan Sandi Negara, BSSN, yang diduga bocor, kini giliran data Direkturat Jenderal Pajak, DJP Kementerian Keuangan, yang tidak lepas dari serangan cyber. Lagi, data instansi pemerintah diduga bocor. Kali ini menyerang Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Daftar kebocoran tersebut diunggah melalui akun Twitter, Dark Tracer, menjelaskan sebanyak lebih dari 49.000 credential user bocor yang digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. Di sana terlihat data DJP online pajak.go.id yang bocor ada 17.585. Merespons tweet Dark Tracer, DJP memastikan data DJP termasuk data wajib pajak yang disimpan oleh DJP dalam kondisi aman dan dapat diakses sebagaimana mestinya. Dalam keterangan tertulis, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nel Maldrinur, menyatakan, berdasarkan investigasi kami, situs web milik DJP dipastikan aman dan dapat diakses sebagaimana biasanya. Kebocoran data justru diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware, kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. Dalam keterangan yang sama, DJP juga mengimbau pengguna dan seluruh wajib pajak untuk segera mengganti password untuk login di situs web pajak.go.id. Dalam data yang diunggah Dark Tracer, selain situs DJP, data prakerja sampai ke Mendikbud juga ikut bocor. Terima kasih.